selamat datang kembali di Tanya Dr. Indra di channel Indra Permana Official pertanyaan kali ini tengkuk saya tegang kepala saya sakit lalu saya minum obat kolesterol tapi kenapa sakit kepala dan tegang tengkuknya tidak hilang baik, terima kasih atas pertanyaannya pertanyaan saya untuk menghilangkan ketegangan di tengkuk dan sakit kepala, mengapa Anda minum obat kolesterol? kenapa? kenapa tidak minum obat rada nyeri? oke, asumsi saya sepertinya Anda mengira tegangnya tengkuk dan sakit kepala yang Anda rasakan itu disebabkan oleh kadar kolesterol Anda yang naik iya tidak? sepertinya iya sepertinya iya karena memang yang saya temukan di masyarakat yang tersebar di masyarakat adalah seperti itu sebagian orang menyangka bahwa sakit kepala tengkuk tegang tangannya kesemutan itu karena kenaikan kadar kolesterol darahnya bahkan keyakinan yang keliru ini juga tersebar di kalangan tenaga kesehatan sebagian tenaga kesehatan juga mengira kalau kadar kolesterol darahnya naik itu ditandai dengan sakit kepala tengkuk tegang dan kesemutan padahal itu tidak benar ya pemirsa apabila kadar kolesterol darah kita naik di atas batas normalnya itu tidak akan menimbulkan gejala apa-apa tidak ada gejalanya itu faktanya berbeda misalnya ketika kadar adrenalin darah kita tinggi karena suatu sebab nah itu ada tandanya misalnya jantung berdebar-debar keringat kaki tangan dingin kesiagaan meningkat ya atau saat gula darah kita tinggi kita akan merasakan tanda dan gejalanya seperti jadi sering kencing pandangan buram ada yang sampai kesadarannya terganggu kenaikan kadar hormon tiroid juga itu ada tanda dan gejala yang akan dirasakan seperti tremor tremor berdebar-debar berkeringat gelisah tapi kalau kadar kolesterol darah kita tinggi tidak pernah ada tanda dan gejala yang dirasakan karena memang tingginya kadar kolesterol darah itu tidak ada tidak menimbulkan gejala apa-apa tidak menimbulkan tanda apa-apa jadi kita baru mengetahui kalau kadar kolesterol darah kita tinggi yaitu ketika kita melakukan tes darah pemeriksaan kolesterol darah berbeda dengan pasien diabetes mereka tahu kalau kadar gula darahnya sedang tinggi karena ada tandanya kacamatanya misalnya rasanya sudah tidak apa-apa lagi karena pandangannya lur sering kencing malam lagi sering ngantuk dan merasa lemah di pagi hari kalau urinnya tidak segera disirap dikerubutin semut dia tahu mereka tahu ya ini pasti lagi tinggi nih pasti lagi tinggi kadar gula darah saya nih lalu ketika dicek ternyata benar sedangkan kolesterol darah kalau sedang tinggi ya tidak ada gejala ini sekali lagi saya ulangi terus tingginya kadar kolesterol dalam darah itu tidak menimbulkan tanda apa-apa tidak menimbulkan gejala apa-apa jadi tidak akan dirasakan apa nah orang yang memeriksakan atau diperiksakan kadar kolesterol darahnya ini terbagi menjadi dua ya yang pertama atas indikasi yaitu karena suatu penyakit atau suatu kondisi yang dialaminya sehingga dokter merasa perlu untuk mengetahui kadar kolesterol darahnya indikasi pemeriksaan kolesterol darah itu pada semua pasien yang datang dengan manifestasi penyakit kardiofaskuler atau pasien yang memiliki faktor risiko untuk penyakit kardiofaskuler misalnya prokoaktif diabetes hipertensi penyakit jantung koroner penyakit ginjal kronik obesitas kemudian disfungsi ereksi nah itu indikasinya yang kedua pasien yang periksa sendiri tanpa ada indikasi ya dia periksa sendiri atas inisiatif sendiri tidak ada indikasi sebenarnya karena tidak tahu karena disuruh teman karena dengar info-info yang datang dari orang yang bukan ahli di bidangnya misalnya pulang makan siang dia sakit kepala terus kata temannya coba kamu cek kolesterol kamu mungkin tinggi atau baca-baca info info kesehatan dari media abad-abad akhirnya dia pergi cek sendiri makan jam jam 11 jam 11 siang jam 1 dia pergi ke apotek jam 1 siang pergi ke apotek bilang ke apotek saya mau cek kolesterol cek ini ya apa namanya rapid test itu ya cek yang cepat pakai darah kapilar bukan darah penak cek kolesterol makan jam 11 siang cek kolesterolnya jam 1 selang 2 jam penjaga apoteknya ya terima-terima aja padahal pemeriksaan kolesterol darah itu ada ketentuannya ada syarat-syaratnya ya oke lah akhirnya diperiksa nah orang yang begini akan menemui 2 kemungkinan kemungkinan yang pertama dia mendapati kadar kolesterol darahnya tinggi kemungkinan pertama saat dicek saat itu kolesterol darahnya tinggi dengan demikian dia akan merasa terbukti nih telah terbukti lah walaupun salah walaupun salah tolong digaris bawahi terbukti lah perkataan temannya bahwa sakit kepalanya karena kolesterol darahnya tinggi lalu dia beli obat kolesterolnya sekalian di apotek itu saya mau beli obat kolesterol penurun kolesterol sampai di rumah obat kolesterolnya diminum siang itu juga tapi sakit kepalanya tidak hilang sakit kepalanya tidak hilang dia mulai bingung besok pagi dia bangun tidur kepalanya masih sakit diminumnya lagi obat kolesterolnya pagi itu sampailah dia ke kantor dan sakit kepalanya tidak hilang sudah 2 hari sakit kepala akhirnya berobat ke dokter indra datang ke praktek saya dokter indra saya sudah 2 hari sakit kepala tidak hilang-hilang padahal saya sudah minum obat kolesterol saya jadi bingung sakit kepala kok minum obat kolesterol harusnya minum obat berada nyari seperti yang saya sampaikan di awal video katanya 2 hari yang lalu saya makan nasi padang makan siang ulangnya itu kepala saya langsung sakit lalu siang itu juga saya periksa kolesterol di apotek dan hasilnya kolesterol saya tinggi itu saya jawab kolesterol tinggi itu tidak ada gejala apa-apa sedangkan sakit kepala itu banyak sebabnya kalau minum obat kolesterol tidak hilang berarti sakit kepalanya bukan karena kolesterolnya tinggi kan gitu logikanya berarti karena ada sebab lain sakit kepala itu banyak penyebabnya ketegangan otot lehernya paling banyak ya ketegangan otot lehernya otot trapezius nih otot trapezius ini kan dia nyambung ke sini nih kepala belakang terus otot-otot kepala depan samping itu kalau tegang itu akan menimbulkan sensasi berat seperti terikat seperti ya berat terikat seperti ada pita atau pita besar diikat di kepala gitu atau terasa berat biasa pasien bilang berat saya berat nih disini atau disini itu disebutnya tension type of headache karena ketegangan otot nah ketegangan ototnya itu penyebabnya banyak bisa karena stress bisa karena latihan bisa karena aktivitas yang berlebihan dan yang lainnya tapi hasil tes kolesterol saya tinggi dok jawabnya itu kebetulan saja jadi antara sakit kepalanya dengan hasil pemeriksaan kolesterol yang tinggi di siang itu tidak ada kaitannya ini berdiri sendiri masing-masing lagi pula cek kolesterol itu yang dia lakukan itu tidak valid bukan seperti itu kalau mau cek kolesterol ya seorang terus puasa dulu nah itu baru valid hasilnya bukan seperti itu makanya itu salah datang ulang undangan misalnya makan dari undangan sakit kepala tengku-tengah langsung pergi cek kolesterol ya pasti tinggi kalau kayak gitu padahal bukan itu sebab sakit kepalanya ya kan sekali lagi logikanya kalau memang itu penyebab sakit kepalanya kalau memang kadar kolesterol yang tinggi itu yang menjadi penyebab sakit kepalanya harusnya setelah minum obat kolesterol kalau lagi ini sudah dua hari harusnya sakit kepalanya hilang itu kemungkinan pertama pasien cek kolesterolnya tinggi kemungkinan yang kedua setelah di cek kolesterolnya ternyata hasilnya normal nah kalau yang seperti ini pasiennya jadi bingung pasiennya jadi bingung kata temannya itu karena kolesterolnya tinggi kata orang itu karena kolesterol tinggi kata media abal-abal itu karena kolesterol yang tinggi tapi pas di cek kok ternyata normal baik itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi ya saya tekankan karena ini sangat sering nih kesalahan konsep atau kesalahan pemahaman yang berlaku di masyarakat dari zaman saya sekolah dulu sekolah jadi mahasiswa mahasiswa kedokteran sampai hari ini saya jadi dokter sampai hari ini saya udah 12 tahun saya lurus 12 tahun lebih ya saya lulus bayangkan sampai hari ini masih ini berlaku di masyarakat di sebagian masyarakat yang meyakini bahwa kadar kolesterol yang kadar kolesterol darah yang tinggi itu bisa menimbulkan sakit kepala ditandai dengan sakit kepala tengkuk gang kesemutan di tangan kesemutan di wajah di kepala disini saya ingin tekankan sekali lagi kadar kolesterol darah yang tinggi itu tidak menimbulkan gejala apa-apa jadi tidak usah lah tiap sakit kepala tiap tengkuk tegang tiap tangan kesemutan langsung cek kolesterol itu salah itu salah tolong kasih tau temannya tolong kasih tau keluarganya bahwa sakit kepala leher tegang kesemutan itu bukan tanda tingginya kadar kolesterol darah oke oke bagi anda yang punya pertanyaan seputar medis silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini nanti akan saya pilih pertanyaan mana yang akan saya buatkan video penjelasannya insyaallah terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati